Sudah mulai memasuki karawannya masing-masing, tapi Violet mungkin bakal lebih unggul dibanding seorang dari Uranus atau Velikoi. Tapi Valanir ini harusnya bisa agak sedikit agresif atau seenggaknya ngasih vision lebih ke arah teman-teman dari MBR Delvin sendiri. Mengingat mereka pun juga harus adanya persiapan. Karena Fanny ini kalau misalnya gak dijagain nih, pasti buffnya hilang satu. Tapi kali ini seorang Fanny sendiri pun juga bakal coba untuk menggeser ke arah seorang Kraken. Ternyata Ichiwai yang berhasil untuk di takedown bersama dengan satu orang lagi dan yes. Ibi berhasil untuk di takedown oleh seorang Fanny. Tapi empat bakal coba untuk mengejar ke arah satu orang Kraken. Ichiwai ternyata masih bisa kembali ke arah belakang dengan bantuan seorang Xavier Kisan. Kian nih. Wah ini bener-bener dari MBR Delvin sih ngebuat Kraken pun gak bisa pergi kemana-mana ya. Dikandangin banget di areanya sendiri bahkan dua eliminasi udah berhasil mereka secure di bawah. Dua menit yang pertama. So power dari seorang Fanny itu juga udah mulai terlihat kali ini burst damage yang bisa dia manfaatkan di early gamenya. Ini punya potensi yang cukup besar juga. Begitu juga untuk ini ya, cutting wave yang langsung lakukan oleh seorang Violet yang jauh banget. Sampai ke Reiner yang akhirnya nanti ngebuat Violet bisa join dengan lebih aktif ke arah teamfight-teamfight. Yang potensial terutama ketika nanti turtle yang pertama juga udah terpop up. Yes tinggal. Masih ada 20 detik lagi tentunya menuju ke arah turtle pertama. Tapi dari arah atas pun juga mengingat seorang Fancy Nancy, seorang dari Batek itu termasuk hero atau marksman yang cukup mandiri. Jadi dia bakal bisa ditinggal-tinggal oleh roamernya sendiri. Cuman memang MBR Delvin ini memiliki seorang dari save ya. Yang bisa rotasi dengan cukup cepat bersama dengan seorang Valanir. Even sekarang pun juga sudah mulai set up ke arah atas. Tapi dari arah turtle pun juga sudah muncul. Kalau aku lihat dari arah bawah udah ada yang berjaga-jaga. Tapi Valanir mungkin bakal kembali ke arah belakang terlebih dahulu. Menuju persiapan ke arah turtle. Ya dan untuk area gold list, yo ini masih cukup aman sih dengan bala bantuan yang datang dari Valanir itu sendiri. Tapi sekarang turtle-nya belum dimulai oleh seorang Vanille. Masih coba untuk ditarik ulur aja terlebih dahulu. Karena masih ada posisi dari seorang save juga yang bisa mengancam nantinya 4 melawan 3 di sekitar area turtle. Bahkan dari seorang Felicotnya udah mulai diharapkan habis-habisan. Dan damage up besar udah langsung bisa ditumbangkan. Tapi Vanilla untungnya dia bisa mendapatkan ke arah turtle-nya meskipun gak selamat juga dengan double kill. Yang langsung dikeluarkan oleh seorang Sean yang mengambil juga sebenarnya decimation dari seorang Vanilla menjadi senjata makan tuan. Ya agak sedikit sulit ya untuk pertukaran yang mereka dapatkan. Gak terlalu menguntungkan banget. Tapi dari arah si save sendiri pun juga dia berusaha untuk ngebikin teman-teman dari Kraken Green sendiri lebih terkena pressure lagi. Dengan adanya steel buff yang dia lakukan oleh seorang save sendiri. Dan kali ini gold sendiri pun juga udah mulai di tangannya MBR Delvids ini untuk early gamenya. Cuman karena ini masih early game semuanya masih bisa berubah ke arah middle to late gamenya. Tapi dari teman-teman MBR Delvids sendiri pun juga kalau kulihat mereka lebih tertib sih. Lebih teratur. Jadi ketika satu orang meskipun mau dari seorang save maupun dari seorang Valanir. Dia udah tau bahwa kemana tujuannya. Dan dari arah middle lane pun juga masih ada pergerakan netfield cable yang berhasil untuk mendapatkan seorang Kia bersama dengan seorang Valanir. Wow. Ya lumayan ngeri ya untuk tiga lawan satu di area mid lane. Bahkan Kia yang ngejaga posisinya pun masih bisa terkena damage output yang sangat besar. Tapi vanilla sekarang bakal coba untuk menghadang pergerakan dari seorang Valanir. Ini bisa dihindarkan sejauh ini dengan adanya seorang Valanir juga. Ya kita tau damage dari seorang Valanirnya seperti apa. Dan save pun masih bisa menyelamatkan dirinya dengan adanya satu inisiasi yang dibuka oleh seorang Valishoy. Ya tapi teman-teman dari arah Kraken Green sendiri pun juga udah mulai set up dengan adanya seorang vanilla yang berada di bagian atas. Menuju ke arah seorang Vansinansi yang sedang sendirian. Tiga orang dari Kraken Green tentunya mungkin bakal coba untuk ngasih Sneaky Piggy terlebih dahulu. Tapi ingat gak ada pergerakan dari Vansinansi yang terlalu over. Mereka langsung cabut lagi, mundur lagi, gak ada kesempatan. Dan membuat teman-teman dari MBR Delphin sendiri pun juga mereka lebih leluasa untuk farming kembali. Dan lihat dari arah Kraken Green sendiri. Jadi Uranus dari seorang Velikonnya bener-bener coba untuk ngasih pressure. Tapi Violet bakal mengganggu ke area Sravanilan. Oh oh yipi bakal menjadi target tambah kali ini. Tapi masih bisa menghindarinya dengan adanya satu ultimate dari seorang Ichi White. Membuat akhirnya mereka berdua bisa selamat. Tapi untuk Outer Turret di area Tollblade ini sepertinya bakal menjadi milik dari MBR Delphin. Dan satu noni light langsung dipapak begitu saja Velichoy. Mencoba untuk menahan pergerakan dari dua pemain Vansinansi dan juga Shine. Tapi akhirnya ini bisa menjadi sebuah beberang kalau Velichoynya gak langsung ngundur karena damage dari Valanir pun. Harus bener-bener direspek mulai dari menit-menit sekarang. Yes menit kelima itu udah mulai memasuki menit kursial menuju ke middle game. Dan adanya satu turtle yang terlihat dari arah atas. Tapi Violet dan juga seorang staff kali ini mencoba untuk objektif menuju ke arah Outer Turret dari teman-teman Kraken Green di bagian XP Land. Padahal dari tadi mereka harus ke area Gold Lane ya. Yang ini menedakan akhirnya memang dari seorang Violet yang sendiri bisa mandiri di area XP bahkan bisa ngedapetin satu Outer Turret. Yang memang satu power dari seorang Masha juga ya yang terkenal untuk bisa nge-push ke arah objektif turret. Dan inilah sendirian saja kali ini untuk ngedapetin ke arah turtle-nya. Belum ada pertukaran yang mau dilakukan dari MBR Delphin setelah mereka berhasil ngedapetin satu Outer Turret ditukar begitu saja. Tapi fancy dan sih satu hasilnya masih bisa di-secure untuk ngedapetin sebuah Gold Clip. Ya tapi kali ini teman-teman dari arah MBR Delphin sendiri pun juga sudah mulai memegang winning condition di arah early game. Dengan adanya seorang Masha yang selalu nge-push selalu dapetin objektif. Tapi Veliko sendiri pun juga mencoba untuk melakukan hal yang sama dengan seorang Masha atau seorang Violet. Kali ini tapi agak sedikit sulit mengingat seorang Veliko sendiri. Jadi dia tuh pengen selalu join gitu ke arah teamfightnya Kraken Green sendiri bersama dengan MBR Delphin mau di atas mau kemanapun. Karena dengan skill set yang dia miliki dia bisa mempunyai move speed yang lebih cepat lagi untuk rotasi. Tapi Fanny dan kawan-kawan atau seorang dari Shine, Fancy sendiri pun juga masih cukup aman sih untuk awal-awal ya. Oke Fanny lah bakal coba untuk bergerak kali ini tapi udah ada beberapa hambatan yang diberikan oleh 3 pemain MBR yang ngebuat. Akhirnya 1 alternate lagi-lagi hilang untuk teman-teman Kraken Gwendan. Ya sebenernya dari segi drafting pun Kraken Gwendan memang butuh waktu yang akan jauh lebih lama dibandingkan MBR Delphin yang kali ini bermain dengan gameplay akhirnya. Oh iji! Ini udah akan langsung hilang dalam sekejap. 3 melawan 1 lagi-lagi tertinggal di area tauplain. Tapi ini sebenernya membutuhkan waktu yang cukup lama juga ya untuk akhirnya MBR Delphin bisa kedapatin 1 alternate turretnya dan memisahkan nantinya 3 alternate buat teman-teman Kraken Gwendan. Ya agak sedikit sulit nih buat teman-teman Kraken Gwendan kali ini karena early-nya mereka gak bisa pegang. Tapi ke arah late game-nya mungkin masih bisa diamanin ya. Yang mengingat ada seorang digi dari Kraken Gwendan sendiri yang bisa meng-cover teman-teman yang lainnya tapi MBR Delphin sendiri pun memiliki seorang Violet, seorang Fancy Nancy dan juga seorang Shine yang bisa membalikkan keadaan dengan cukup cepat. Tapi seorang Veliko juga gak boleh terlalu gegabah mengingat kali ini pun juga udah mulai di tinggal abis-abisan dengan Steel Cable maupun 1 Downing Light berusaha menyelamatkan ke arah seorang Veliko. Tapi Violet bakal cuma untuk mencari informasi dan juga vision karena teman-temannya meskipun dia harus kehilangan 1 baris bar HP yang dia miliki, HP yang dia miliki. Iya memang tetep harus melakukan respect ya dari MBR Delphin juga gak boleh terlalu terburu-buru karena kalau misalnya mengharapkan instant kill karena seorang Veliko sepertinya agak sulit dengan Uranus yang HP-nya memang tebal banget. Tapi kali ini bisa disekir oleh seorang save juga setelah adanya satu ancaman yang tadi diberikan di sekitar area mid lane menjadi sebuah keuntungan yang cukup besar. Tapi sabar lebih dahulu kita akan menghadapi sedikit technical issue. Dan sabar di 8 menit yang pertama yang udah kita lewati ini MBR Delphin bisa dibilang cukup mendominasi ya dengan perbedaan gold hingga ke arah 4.000. Iya tapi sepertinya sih kalau perbedaan 4.000 kreken Gwynn harusnya masih bisa untuk mengejar ketertinggalan dari gold yang mereka miliki. Cuman sayangnya kali ini seorang vanilla belum terlihat tuah banget dari penggunaan seorang martisnya sendiri. Karena seorang funny-nya atau seorang save-nya sendiri pun juga selalu dapetin objektif yang cukup besar seperti turtle untuk memperkuat timnya mereka sendiri untuk ngambil gold sendiri. Tapi dari kreken Gwynn emang gak dikasih ruang, gak dikasih lingkup untuk bermain sih menurutku. Apalagi dengan adanya seorang digi yang gak bisa ngasih badan banget, cuman ngasih time journey, ngasih debuff doang karena teman-temannya. Tapi ketika dia sendiri, dia pun juga bakal jadi makanan buat teman-teman dari MBR Delphin. Iya sebenarnya bergantung juga nanti dari itemization seorang diginya ini seperti apa dengan kondisi yang bisa dibilang dia udah gak bisa lagi di bagian depan. Hanya bisa memberikan counterplay mungkin nantinya dan yang mengharapkan untuk reverse timenya ini bakal konek ke arah seorang funny. Supaya pergerakan dari funny-nya juga dari seorang save ini gak terlalu lincah. Dan kalau kita ngomongin ke power dari teman-teman kreken Gwynn sepertinya ada di Uranus sih terlihat dari tadi. Bagaimana dia bisa menahan damage-damage yang cukup besar dan dia gak bisa di instant kill oleh hero-hero yang memang dibawa oleh teman-teman dari MBR sendiri. Jadi untuk late game, ya mereka masih punya power yang kuat, high ground defensive pun masih ada sesosok savior yang nantinya bisa membantu mereka untuk liring ke arah wave, masih ada mystical field juga. Dan untuk power gold laner, Leslie di awal memang gak akan bisa memberikan damage yang besar. Tapi kalau udah late game, itu bakal beda cerita sih damage dari Leslie. Iya, bisa aku bilang juga seorang Leslie ini powernya berada di middle to late game tentunya. Apalagi kalau misalnya dia gak sama sekali terpikaf terlalu banyak, itu masih bisa menjadi celengan buat teman-teman dari kreken Gwynn. Sedangkan dari MBR Delphine disini adalah masalahnya dari seorang Masha. Masha ini pasti semakin lama semakin kuat dengan item yang emang udah bisa menyatu dengan HP yang dia miliki. Jadi itu bakal ngebuat teman-teman dari kreken Gwynn sendiri pun juga bakal kesusahan. Karena Masha bakal jadi badan kedua, bahkan dua badan yang berada di MBR Delphine paling depan tentunya. Nah ya, ini power dari Masha ini emang juga terlihat banget kali ini. Tapi malah ini harus menurutkan lebih dahulu damage yang cukup terlalu bisa ditumbangkan. Satu eliminasi pertama akhirnya didapatkan oleh kreken Gwynn dengan pergerakan dari seorang Vanilla. Yang mungkin bisa menjadi penyelamat juga di game kali ini. Penggunaan dari seorang Martis ini kan sepertinya sangat sustain juga. Ketika dia dihadapkan dengan beberapa efek CC nantinya entah dari efek tearing by seorang Masha. Ataupun beberapa inisiasi lainnya dia punya escape skills yang mumpuni juga sebagai seorang Martis. Ya, tapi dari MBR Delphine sendiri pun juga mereka gak membiarkan teman-teman dari kreken Gwynn untuk bisa reset dari hal-hal yang mereka harus lakukan. Tentunya mereka terus ngasih pressure. Tapi ada pergerakan juga ke arah seorang Vali Choy yang memang sendirian. Apakah seorang Valenir juga bakal bergabung dengan Vali Choy? Tidak akan bisa selamat. Tapi Violet kali ini harus berusaha pulang terlebih dahulu mengingat dikejar oleh seorang Vanilla. Tapi Vanilla gak akan mungkin bisa mengejar karena seorang Violet yang masih full power. Iya, ini belum bisa ditukar sih antara Yunanus dan juga Masha-nya. Bahkan dari seorang Masinensi bakal coba untuk sneaky pick-nya aja ke arah satu internet di area top lane. Dengan backup-an Valenir juga sejauh ini. Sebenernya posisi dari seorang Valenir masih sangat amat tersembunyi ya. Belum ada yang bisa bener-bener ngedapetin ke arah Valenir dengan KDA 3-0-2. Tiga aplikasi bahkan yang berhasil diaprol oleh Choy. Kalau bergerak terlalu jauh pun itu bakal menjadi bahaya untuk dirinya sendiri. Meskipun alarm bomb-nya bisa memberikan damage yang lumayan cukup lah ya untuk bisa nge-poking nantinya. Ya, tapi sayang sekali Kraken Gwyn kali ini udah kena pressure yang cukup banyak banget dari MBR Delphine yang dari tadi. Seorang Violet, seorang Fancy Nancy selalu dapetin objektif dari segi turret yang harus mereka amankan. Dan udah ada satu lore pertama yang muncul. Siapakah yang bakal mendapatkan lore pertama kali ini? Karena kalau misalnya mereka bakal mengulur lagi ke menit 12, lore pun juga bakal di-enhance. Bakal agak sulit lagi buat Kraken Gwyn bisa meng-cover hal tersebut. Tapi agak sedikit kesulitan sih dari Felicoid sendiri. Karena Felicoid disini gak terlalu bisa clearing wave dengan cukup cepat. Dia hanya punya iconic edge doang. Tapi seorang Valenir mungkin bakal coba untuk mengincarkan seorang Felicoid bersama dengan seorang Violet. Tapi balik lagi, Violet bakal dibiarkan bersama dengan Felicoid dengan HP yang sangat kuat. Ya, ini mah kedua explainer yang hanya beradu untuk clearing wave aja sih dari tadi. Karena untuk mendapatkan eliminasi rasanya masih jauh sih dari segi damage. Mampu dari segi follow up yang bisa diberikan oleh Fekan Gwyn. Sekarang lorenya udah mulai dicicil sama teman-teman dari MBR Delphine. Dengan bisa dibilang sangat cepat karena damage dealing yang bisa dilakukan oleh hero-hero yang dibawa oleh MBR Delphine ini sangat besar juga. Dan satu inner threat pun di area top-lay ini bakal menjadi target berikutnya dengan adanya seorang Fancy Nancy yang udah standby. Tapi tetap harus berhati-hati pasti dari MBR Delphine. Gak mulai terlalu tergesa-gesa, power dari Krikan Gwyn juga gak bisa disepelekan. Karena masuknya di atas 10 menit sebenarnya damage dari seorang Kia ini harusnya sudah mulai terasa. Minimal ke arah Fancy Nancy sih yang gak punya HP terlalu tebal. Ya, dan Fancy Nancy disini sih kalau aku lihat dia cukup aman sih. Gak ada pergerakan dari Krikan Gwyn menuju ke arah seorang Fancy Nancy. Selalu dia dibiarkan dengan cukup aman bersama dengan seorang Violet yang selalu bisa menjaga landing-nya. Karena Krikan Gwyn sendiri pun juga mereka memiliki PR yang cukup banyak tentunya untuk keliring wave, untuk jaga wave. Dan MBR Delphine sendiri pun juga memanfaatkan hal tersebut untuk mengambil semua resource yang dimiliki oleh Krikan Gwyn. Ya, keluarnya udah mulai masuk kali ini dengan Vanilla. Tidak terkena damage dari sebuah Rainer yang tadi dikeluarkan oleh seorang Fancy Nancy. Dan MBR Delphine masih bisa dibuka dan ya itu dia defensive hydrant dari Krikan Gwyn juga masih sangat amat kuat pastinya. Karena di menit yang ke-12 kali ini damage salvia-nya udah mulai terasa. Begitu juga untuk Vanilla yang harusnya udah mulai nge-build karena item-item yang bisa memberikan damage output besar. Tapi masalahnya sekarang adalah dari Krikan Gwyn mereka udah gak bisa dapetin lagi sih untuk jungle buff-nya. Karena ya satu persatu bakal coba untuk dikuasai oleh seorang save terutama. Dan dari tadi pun kita ngeliat Valanir ngedapetin ke area purple buff-nya. Checking ke arah bush harus dilakukan terus-menerus karena alarm bomb ini bisa mengungkap posisi. Tapi sekarang Valichoy bakal menjadi target utama masih bisa melarikan diri dengan adanya sprint yang dibuka. Yes menyelamatkan nyawanya untuk kali ini dan membuat teman-teman dari MBR Delphine sendiri pun juga harus kembali ke posisi awalnya. Harus reset terlebih dahulu mengingat dari Krikan Gwyn sendiri pun mereka memiliki benteng yang belum bisa ditembus oleh MBR Delphine. Selain mereka harus objektif ke arah Lord untuk membuka. Dan satu brute force breastplate yang dimiliki oleh seorang Vanilla mungkin membuka kemungkinan buat seorang Vanilla lebih bermain agak agresif sih. Tapi seorang Valichoy juga masih bisa terselamat tentunya meskipun ada gempunan dari arah seorang Violet. Tapi Violet masih terlalu dalam. Tapi Sain berhasil untuk mendapatkan seorang Valichoy yang terlalu agresif. Wah itu damage-nya besar banget sih gak cuma dari seorang Shine ya tapi ada dari Fancy Nancy juga yang ternyata bisa langsung nge-person ke arah seorang Valichoy. Akhirnya tiga kali ditumbangkan sebagai seorang Uranus. Pastinya bukan menjadi hal yang baik sih untuk Krikan Gwyn karena kali ini mereka gak punya badan. Mereka harus menunggu lebih lama lagi sampai akhirnya nanti bisa memberikan damage on premisan HP. Nah coba untuk mencari target yaitu ke arah seorang Valanir. Tapi kayaknya gak bakalan cukup juga hanya menguras mungkin sepertiga dari total HP untuk seorang Valanir saja. Yes Fancy Nancy dan juga seorang Hippie ini bakal bermain banget untuk kedua belah pihak tim masing-masing. Mengingat dari seorang Hippie sendiri pun juga bener-bener dijaga oleh Krikan Gwyn untuk tabungan ke arah light game ya. Tapi MBR Delphine sendiri pun juga mungkin bakal berjaga-jaga menuju ke arah lore kedua. Lore pun juga sudah ter-enhance dan yes teman-teman dari MBR Delphine gak mau ngasih kesempatan buat Krikan Gwyn. Mereka langsung ambil objektif biar gak ada lagi yang mungkin dari Krikan Gwyn dapetin celah ke arah MBR Delphine. Padahal disini pun juga oh hampir dari arah satu Downing Light yang diberikan oleh seorang dari Kia berhasil untuk ke Steel. Tapi emang agak sulit juga untuk ke Steel mengingat udah ada seorang Safe sendiri yang berada di dekat area Lordnya. Tapi teman-teman dari Krikan Gwyn sendiri pun mereka gak bisa terlalu jauh banget. Mereka harus jaga kandang event seorang Velikoi sendiri gak bisa terlalu membuka ke arah pertempuran atau jadi badan untuk teman-teman dari Krikan Gwyn sendiri. Karena seorang Leslie-nya belum kelihatan banget dari damage yang dia miliki. Apalagi dia damage-nya single target yang itu membuat lebih sulit lagi buat melawan MBR Delphine. Kalau fans ini dia punya Nibiru yang dia miliki, Nibiru fashionnya bisa ke area lebih luas dibanding seorang Leslie yang hanya single target. Ya sebenernya perbedaan gold ini udah lumayan jauh sih ke arah 10 ribu juga. Jadi Lord yang kalian dibawa, Lord yang udah ter-enhance bisa saja memungkinkan buat MBR Delphine dapetin seluruh base to red. Maupun dapetin eliminasi karena pemain dari Krikan Gwyn yang memperluas lagi saat mereka untuk mendapatkan kemenangan Lord yang udah mulai masuk kali ini Vanilla. Udah mulai terkena damage yang cukup banyak tapi belum ada pemain, 5 pemain total. Karena safe juga baru akan hadir beberapa saat lagi ke area base. Tapi sedangnya 2 base to red sudah berhasil dihilangkan oleh MBR Delphine. Terus satu base to red di bagian bottom lane aja. Dan dengan gangguan adanya dari seorang Velichoi ini ngebuat agak sulit sih untuk bisa langsung di burst down. Tapi sekarang itu dia penggunaan dari seorang Ichiwai dengan ultimatenya sendiri akhirnya bisa menampilkan teman-temannya. Meskipun untuk sekarang pressure masih tetap akan diberikan. Gerakan agresif dari MBR Delphine belum akan berhenti karena mereka mau memanfaatkan momen dimana mereka unggul 10 ribu gold kali ini. Ya 10 ribu gold udah diamani oleh teman-teman dari MBR Delphine. Sedangkan Krikan Gwyn mereka masih terus berjuang untuk mengejar ketertinggalan mereka. Tapi safe dan juga kawan-kawan tidak akan membiarkan hal tersebut. Pengguna mereka sendiri pun juga sudah mulai ngambil satu persatu resource yang dimiliki oleh teman-teman dari Krikan Gwyn. Tapi udah ada persiapan juga dari seorang Vanilla mengingat dari arah bahwa udah ada sign dan juga seorang Fancy Nancy yang terlihat. Tapi gak ada pergerakannya yang cukup banget tapi satu orang berhasil kena ke arah Mystic Field. Tapi Shane masih bisa untuk kembali ke belakang tapi Svalanir berhasil untuk membalikan keadaan dengan menghilangkan seorang Vanilla dari Krikan Gwyn. Lumayan terpancing ya kali ini dari seorang Vanillanya sendiri. Gak sadar akan keberadaan dari seorang Vanilla yang akhirnya bisa memberikan damage cukup besar. Sebenernya target dari seorang Yipis Laybo ini bisa banget ke arah Valanir untuk bisa menguras supaya Valanir gak join ke arah fight. Gak ngasih damage yang besar namanya masalahnya sekarang. Tiga pemulihan dari Amber Delvin akan segera masuk dari area bottom lane bersama wave-nya yang cukup banyak. Yes tapi Krikan Gwyn sendiri pun juga akan agak sedikit sulit mengingat mereka hanya punya satu-satunya yang bisa mereka amanin dan bisa jalanin adalah cuma wave 3 lane. Dan teman-teman dari Amber Delvin sendiri pun juga 16 detik lagi menuju ke area Lord yang bisa mereka amankan tanpa adanya kontes. Karena Krikan Gwyn sendiri pun juga sudah kalah dari segi gold Vanilla gak bisa berbuat apapun. Karena Valanir pasti bisa mencari seorang Vanilla maupun ke arah seorang Hippie yang sendirian maupun yang sedang berada dalam petimpai. Tapi memang di fight sebelumnya Vanilla ini agak sedikit gegabah karena dia gak melihat situasi dari minimapnya sendiri. Valanir yang bisa hilang membuat adanya blind spawn dari ke arah Krikan Gwyn. Tapi adakah sedikit demi sedikit dari seorang Vanilla yang menuju ke arah satu orang seorang Violet? Tapi di sisi lain pun juga ternyata biar Delvin dapetin satu objektif yang cukup besar dari Lord meskipun belum di-evolve tapi mereka bisa membuka kemungkinan menggunakan 3 lane push menuju ke arah base yang terbuka dari Krikan Gwyn. Oke kita akan lihat saat ini defensive seperti apa yang akan dibuka oleh Krikan Gwyn. Karena tadi kalau ngelihat ke arah perbetulan Lord sebenarnya yang zoning out hanya dilakukan oleh seorang Violet tapi itu akan sangat berhasil karena ya balik lagi gak ada yang bisa nge-stop damage output untuk nge-burstnya juga gak terlalu banyak kali ini. Lord akan segera masuk dari area mid lane bersama Violet dan juga empat peng lain-lainnya dari sisi bottom lane-nya membuat akhirnya damage yang masuk karena seorang Ichiwai membuat dia harus langsung mundur. Dia juga kali ini dari seorang staffnya bisa mendapatkan satu eliminasi karena seorang Vanilla Lord akan segera masuk dan base-nya akan menjadi target utama karena sekarang MBR Delvin berhasil mengamankan game kita yang pertama di best of 3 series.